Hei, halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Dan, eee, di video kali ini, aku gak jalan-jalan, aku gak makan-makan Tapi, aku ingin menebus rasa penasaran aku temen-temen Karena, beberapa hari terakhir ini, di Instagram itu, beredar foto-foto yang sangat mengganggu gitu Sangat-sangat menggoda gitu kan Nah, foto ini lagi viral banget Salah satu makanan, yang katanya sih launchingnya di Australia, tapi kenapa yang heboh tuh di Indonesia gitu Apalagi kalau bukan, donat undomi ya kan Nah, temen-temen disini juga pasti udah banyak yang denger ya Tapi, tentu saja di Bali, itu belum ada yang jual temen-temen Nah, aku ingin eksperimen, aku ingin tunjukin ke kalian gimana caranya bikin donat undomi temen-temen Sebenernya, aku kemarin itu udah sempet trial and error Jadi, aku udah sempet nyoba-nyoba beberapa kali untuk bikin donat undomi ini Dan, aku nemuin beberapa cara temen-temen Jadi, caranya tuh banyak temen-temen, jadi gak cuma satu Dan disini aku mau bagikan ke kalian salah satu cara yang paling gampang Jadi, bahkan anak kos pun tuh pasti bisa bikin temen-temen Karena disini kalian gak perlu kulkas, kalian gak perlu dikukus Jadi, kalian cuma butuh penggorengan sama panci aja, oke? Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Yuk, let's go! Oke, temen-temen, seperti yang kalian tau di video aku sebelumnya, es kepal milo Ya, di rumahku gak ada meja Jadi, ya kita masaknya di lantai aja ya Jadi, bahannya disini simpel banget temen-temen Yang pasti kalian butuh indomie goreng Kemudian, kalian juga butuh satu butir telur yang udah dikocok Kemudian, kalian tambahkan garam dan lada secukupnya Supaya ada rasanya Dan juga tepung terigu secukupnya Tepung roti secukupnya Disini aku juga pakai keju mozzarella Keju mozzarella-nya ini kurang lebih sekitar 40 gram, temen-temen Aku mau pakai brokoli Supaya kita makan indomie-nya tetap ada sayurnya Kita masak indomie-nya itu seperti biasa Kemudian, kita masukkan ke dalam indomie-nya Dan kita campur lagi, temen-temen Kita aduk jadi satu, oke? Sekarang kita masukkan keju mozzarella-nya ke dalam penggorengan, temen-temen Jadi, nggak usah minyak ya disini ya Kita cuma ingin nyairin keju mozzarella-nya aja Kita tunggu sampai keju mozzarella-nya itu bentuknya lumer seperti ini ya Jadi, dia akan cuwi Nah, ketika ditarik dia akan cuwi seperti ini, temen-temen Indomie yang udah tadi kita buat Sekarang kita masukin, temen-temen Oke Kemudian, kita aduk sampai merata, temen-temen Disini, jangan masak pakai api besar ya Nanti keju mozzarella-nya bakal gosong Jadi, kita masak pakai api kecil aja Wajahnya ini bisa tetap hangat Jadi, keju mozzarella-nya itu nggak kering Jadi, dia bisa tetap cuwi gitu, temen-temen Sekarang disini kita butuh ketelatenan untuk ngebolak-balik mie-nya Sampai dia bisa menggumpal bersama dengan keju mozzarella-nya Oke, temen-temen Jadi, hasil akhirnya itu kalian bakal idealnya itu seperti ini Jadi, dia harus menggumpal hingga kayak satu adonan gini Disini kita masih harus nunggu sekitar 5 menitan Sampai mie-nya itu dingin Dan keju mozzarella-nya itu jadi nggak cuwi lagi Jadi, dia bakal set Alias, bakal mengeras Oke, kita tunggu dulu 5 menit Oke, temen-temen Jadi, disini aku udah siapin cookie cutter Tapi, kalau kalian nggak punya cookie cutter Kalian bisa akalin pakai mangkok Ya, jadi kalian pakai mangkok gitu Terus, potong pakai pisau pinggirnya Itu bisa sih Cuman, disini aku ada cookie cutter Dan aku mau pakai aja Ini indominya segini Dan cookie cutter-nya segini ya Jadi, aku mau potong di tengah, temen-temen Ini tinggal ditekan gini aja, temen-temen Oke Setelah kalian tekan, kalian putar begini, temen-temen Untuk make sure, kalau dia udah terpotong sama pinggir-pinggirnya Oke Tekat cookie cutter-nya Nah Sekarang kita sisihkan sisanya yang di samping, temen-temen Ini setelah aku balik Tadi bagian atasnya sekarang ada di bawah Dan kita potong lagi dengan yang cookie cutter-nya yang lebih kecil Untuk ngelubangin yang bagian tengahnya Sehingga bentuknya nanti bakal mirip kayak donat Oke Kita udah jadi donatnya, temen-temen Dan ini siap untuk kita tepungin Oke, sekarang kita masukin ke tepung terigu ya, temen-temen Kita tepungin sampai seluruh permukaannya itu terkena tepung terigu Oke Jangan lupa bagian sampingnya juga kalian taburin dengan tepung ya Dan sekarang kita masukkan ke telur, temen-temen Sini Jangan lupa dibalik juga untuk telurnya Setelah itu yang terakhir adalah kita masukin ke tepung roti Yuk kita masukinnya yuk Masukin tepung roti Oke, temen-temen Jadi setelah kita masukin ke minyak panas tadi Waktunya kita untuk ngebalik, temen-temen Jadi Kalau kalian udah lihat Nah, baliknya seperti ini Ini waktunya untuk dibalik, oke? Kita masaknya nggak perlu terlalu lama sih Ini bakalan cepat sekali matengnya Karena basically Indomie-nya di dalam itu kan udah mateng Tinggal kita tiriskan dan kita taruh di piring yang udah dikasih tisu seperti ini Oke Tadaaa Oke guys Jadi donat indomie kita udah selesai Ini aku masukin di bungkusnya indomie yang udah aku potong separoh Jadi biar mirip kayak foto-foto yang viral di Instagram kemarin ya Enaknya mungkin kita langsung bongkar aja Biar keliatan isi di dalamnya kayak gimana Oke? Wohh Mozzarella-nya Mozzarella-nya temen-temen Wih Satin spying banget Coba lihat Oh my god Coba lihat nih Wih, mozzarella-nya Yuk kita masukin makan ya Tidak Parah, 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 parah Rasa yang paling dominan itu Rasa keju mozzarella-nya sih Soalnya aku tadi memang kasih lebih banyak Satu, supaya dia make sure Kalau dia bakalan set adonannya Dan yang kedua adalah Karena aku memang suka keju gitu Jadi rasa kejunya itu dominan gitu kan Wah ini parah sih ini Enak banget Pasti versi indomie Tapi bukan lipat lebih enak gitu Ini recommended banget sih temen-temen Jadi buat temen-temen yang Apalagi yang doyan makan mie ya Wah ini recommended banget temen-temen Aku aja yang gak terus suka makan mie Ini enak sih Kalau aku boleh kasih skor 1-10 Aku kasih 8,5 Ini enak Parah Apalagi kalau kalian cocolin ke saus ya Mungkin ini bakalan jadi lebih enak gitu Tapi gak usah saus pun Ini udah enak Aku kemarin waktu trial and error Sempet makan mie itu seharian temen-temen Karena aku masak indomie itu berkali-kali Gue nyobain satu komposisi yang pas gitu temen-temen Dan ini salah satu resep yang Mungkin berbeda dengan Donat indomie yang lain Tapi aku berusaha untuk make it simple Semua orang bisa masak Bahannya juga gampang didapat Gak perlu alat yang terlalu rumit Jadi semua orang bisa menikmati Itu sih sebenernya aku tujuannya bikin video ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Dan juga nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian jadi orang yang pertama Dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di Supaya kalian dapat update-update seru dari aku lainnya Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Kok gak tau loh kalo indian itu ternyata bisa dimasak kayak gini gitu kan Ini indiannya brilliant banget sih Buat temen-temen yang mau buka usaha Bulan Ramadan Nah ini cocok nih Ini cocok nih Ini bisa jadi penggantinya es kepala menyeloh nih Seru nih Oke Hmm Hmm Terima kasih.